Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif nah kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara unik, cara ampuh, cara jitu mengatasi atau menghilangkan gatal di telapak tangan ya jadi terkait cara ini ini berdasarkan pengalaman saya insyaallah ini sangat mujarab ya sangat ampuh dan insyaallah kalau ada sahabat yang mengalami hal yang serupa ini bisa kita coba ya insyaallah jadi terkait cara ini penyebab dari gatal biasanya itu dipengaruhi oleh mungkin tangan kita habis bersentuhan dengan sesuatu ya misalnya ulat bulu atau sejenisnya atau mungkin karena kita salah makan ya mungkin ada sesuatu yang habis dimakan dan itu tidak cocok dengan tubuh kita sehingga mengakibatkan alergi nah itulah biasa penyebabnya kenapa tangan kita sampai gatal sahabat karena pada dasarnya tangan kita itu tidak seperti kulit-kulit yang lain biasanya sesuatu yang gatal yang ringan itu tidak mudah masuk ke tangan kita ya telapak tangan kita contohnya mungkin kulit bambu kulit bambu itu tidak bisa serta-merta langsung masuk apa ketika tangan kita tersentuh dengan kulit bambu itu tidak tidak akan langsung gatal ya kecuali kalau di bagian-bagian sininya karena kulit telapak tangan kita itu agak tebal ya nah akan tetapi ketika gatal mungkin itu dipengaruhi oleh alergi atau sesuatu kayak misalnya ulat bulu begitu sahabat ya jadi berdasarkan pengalaman saya ada beberapa cara yang biasa saya gunakan dan insya Allah sangat cukup ampuh ya yang pertama itu kita bisa menggunakan minyak kelapa atau minyak goreng itu kalau misalnya terasa sangat gatal kita bolehkan minyak goreng secukupnya kemudian kita sapu rata begini sahabat kemudian selanjutnya kita juga bisa menggunakan daun kemangi daun kemangi ya mungkin sahabat sudah tahu apa itu daun kemangi daun kemangi itu yang biasa kita pakai ulekan atau cobekan untuk dicampur biasa dengan ikan bakar begitu sahabat ya nah itu juga biasanya sangat ampuh untuk mengurangi gatal ya mengurangi gatal di telapak tangan kita dan yang terakhir itu kalau misalnya kita menggunakan cara itu tapi masih terasa gatal itu bisa kita gunakan air hangat sahabat ya air hangat jadi untuk penanganan awalnya ini kita bisa menggunakan air hangat jadi caranya itu cukup mudah cukup kita rendang rendam telapak tangan kita yang gatal dan bukan cuma telapak tangan sebenarnya ya walaupun mungkin di bagian kulit kita yang lain itu bisa kita menggunakan cara ini dan insya Allah dengan rutin kita lakukan ini gatal kita itu akan hilang ya insya Allah akan hilang ya nah seperti ini caranya sahabat jadi sekali lagi ini hanyalah berdasarkan pengalaman saya sahabat jadi kalau misalnya kita telah mencoba cara ini namun gatalnya tetap berkelanjutan ya saya sarankan untuk dibawa ke ahlinya ya paling tidak dibawa ke dokter begitu sahabat ya karena mungkin siapa tahu ada gejala-gejala yang lain ya jadi mungkin itu saja yang sempat saya bagikan sahabat mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terima kasih banyak telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh